Menpora Dito Ariyotejo mengapresiasi penampilan timnas merah putih yang mampu berlaga pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Meski kalah saat menghadapi Australia, Menpora menyebut laga ini dapat dijadikan sebagai momen transformasi sepak bola Indonesia yang semakin baik dan mendunia. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ariyotejo mengapresiasi tim nasional timnas merah putih yang mampu berlaga. Hingga babak 16 besar Piala Asia 2023, Minggu 28 Januari. Usai nonton bareng nobar di lapangan geraha ke Menpora, Menpora menyampaikan timnas sudah tampil maksimal meski kalah dari Australia dengan skor akhir 4-0. Menurutnya, laga ini dapat menjadi momentum transformasi dunia persepak bolaan Indonesia untuk semakin bangkit di kancah internasional. Menpora juga memberikan apresiasinya baik kepada atlet, latih hingga PSSI. Dalam jalur yang benar karena saya rasa transformasi sepak bola sudah mulai terlihat secara perlahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi ini kami pemerintah akan terus mendukung transformasi sepak bola dan juga olahraga Indonesia dan kita lihat selanjutnya dan semoga nanti ini bersama Coach Indra juga, kita juga mendukung untuk timnas yang U20, U17 dan saya rasa kita sudah dalam jalur yang benar. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri menegaskan pertandingan ini akan membakar semangat generasi baru di masa mendatang. Tetapi untuk saya, ini akan ada dampak untuk pemain-pemain muda, pasti dia akan bersemangat. Oleh sebab itu, tugas PSSI dan tugas Kemenpora adalah selalu menyiapkan generasi-generasi baru persepak bola Indonesia dari tahun ke tahun. Dan jadikan momentum kita masuk 16 besar Piala Asia. Setelah kalah melawan Australia, Indonesia pun tersingkir dari Piala Asia 2023. Sementara Australia melaju ke babak perempat final untuk berhadapan dengan pemenang laga Arab Saudi versus Korea Selatan. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan.